Apakah tampilan dashboard prakerja kawan-kawan itu awalnya sedang dievaluasi, kemudian sedang diproses, kemudian gelombang tidak ditemukan, atau kamu belum berhasil, atau sekarang sedang diproses lagi? Bagaimana penjelasannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat-sobat Salon Guru, selamat datang di channel Salon Guru. Nah, sobat-sobat semuanya, bagi kalian sebagai seorang pemburu kartu prakerja, tentunya saat ini perasaan kalian itu adalah didukder ya pada saat menunggu pengumuman untuk prakerja gelombang 11, teman-teman. Nah, tentunya bagi kalian itu sangat berharap sekali ya untuk lolos dalam prakerja gelombang ini, teman-teman. Nah, untuk menjawab pertanyaan pada kolom komentar di video-video saya sebelumnya, Kak, ini gimana sih prakerja saya kok statusnya berubah-ubah, awalnya itu dievaluasi, kemudian diproses, kemudian tidak berhasil, kemudian sekarang sedang diproses lagi, teman-teman. Nah, ini juga berdasarkan pada pengalaman di gelombang-gelombang sebelumnya, dan juga ada dua kawan yang tadi main ke rumah, itu membawa HP masing-masing. Nah, ternyata status mereka dari keduanya itu sama. Pada saat mulai awal prakerja gelombang 11 itu ditutup pada tanggal 4 kemarin. Nah, setelah jam 12 siang pada tanggal 4, itu status mereka itu adalah sedang dievaluasi. Kemudian pada saat sorenya, itu statusnya sedang diproses. Nah, kemudian kemarin pagi, pada tanggal 5, teman-teman, pada tanggal 5 mulai pagi sampai sore, mereka akan pantau terus gitu ya. Itu statusnya itu menjadi kamu belum berhasil, dikarenakan untuk kuota gelombang ini sudah terpenuhi ya, atau untuk gelombang ini sudah memenuhi kuota, teman-teman. Nah, kemudian mulai tadi pagi, nah pagi tadi, itu status dashboard mereka itu berubah awalnya. Kalau sehari penuh yang kemarin, itu statusnya itu kamu tidak berhasil atau kamu belum berhasil. Maka mulai tadi pagi sampai sore ini, statusnya itu masih diproses gitu ya. Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan kalian mengalami hal yang serupa, apakah saat ini dashboard prakerja kalian itu apakah sedang diproses, atau mungkin ada tulisan kamu belum berhasil, dan lain sebagainya, itu teman-teman bersabar saja. Nah, saatnya sekarang teman-teman itu berdoa. Semoga untuk prakerja gelombang 11 ini nanti kalian bisa berhasil ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan untuk pengumuman resmi dari prakerja, ini saat ini statusnya masih berubah-ubah dan belum mencapai titik final, teman-teman. Nah, kita menyadari bahwa untuk prakerja gelombang 11, ini pendaftarannya itu dari CS Prakerja, itu dirilis bahwa pendaftaran untuk gelombang 11 ini membelutak ya. Ada 5,5 juta. Ada 5,5 juta orang yang mendaftar, teman-teman. Kemudian untuk kuota prakerja gelombang 11 itu diambil dari peserta kartu prakerja yang sudah diterima pada gelombang-gelombang sebelumnya, yang dicabut status kebekerjaannya. Dikarenakan, dikarenakan mereka tidak membeli pelatihan pertama sejak mereka dinyatakan lolos prakerja, teman-teman. Jadi, kuotanya untuk gelombang 11 ini hanya sekitar 400 ribu saja, bahkan kurang ya. Nah, jadi kita saatnya, teman-teman, itu sekarang saatnya berdoa, semoga status prakerja kalian nanti bisa berubah. Kalau misalkan nanti itu nanti pasti diterima, nanti teman-teman itu akan menerima SMS ya. Atau pada saat teman-teman itu login ke prakerja, nanti teman-teman itu diminta untuk melakukan sambung rekening. Itu tanda-tanda teman-tanda teman itu nanti lolos ya. Pokoknya pantau terus dashboard prakerja kalian sampai nanti tanggal 10 atau tanggal 11. Kalau misalkan tanggal 11, itu nanti statusnya masih kamu belum berhasil, itu 99% itu tidak diterima. Nah, kalau tidak diterima, jangan khawatir. Nanti kita tunggu untuk prakerja gelombang-gelombang berikutnya, yang insya Allah nanti pada tahun 2021 itu untuk prakerja itu akan dilanjutkan programnya sama dengan program-program bansos yang lainnya. Oke, semuanya demikian informasi ini semoga bisa sedikit memberikan pencerahan sekali lagi untuk prakerja gelombang 11 saat ini belum final untuk pengumumannya. Statusnya masih berubah-ubah. Di sini teman-teman berdoa saja semoga nanti lolos ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!